Terasa susunya? Terasa. Siang Mbak, dengan Mbak siapa? Mbak Hemi. Mbak Hemi, ini bahan-bahan dari es campur ya. Tadi saya lihat ada es johor, es tebak, yang paling disukain orang itu es apa? Yang paling tekan es ini es johor, es tebak. Es johor itu isinya buah-buahan. Es johor isi buah-buahan, kenapa namanya johor Mbak? Itu mungkin, kali buat klien-klien ini buah dari Malaysia johor ya. Oh gitu, terus kalau es tebak itu isinya apa? Isinya seperti es campur tapi kasih roti. Oh gitu, kalau es tangkai? Ya, ada kulit hitamnya seperti ketan, ada agar-agarnya, ada delimanya, ada kolak kalinya. Usaha es gantino dirintis oleh Bapak Mertua Heni Triastuti, yaitu Haji Sahrul di tahun 1957. Wah, berarti umurnya sudah 53 tahun. Nah, sekarang saya mau mencicipi es tebak. Hmm, ada pepaya, kolang kaling, delima, tapet singkong, santan, gula aren, susu bubuk, dan susu kental manis. Berikut sup merah penambah variasi warna es ini. Terasa susunya, terasa minuman menyehatkan. Karena susu, banyak manfaatnya bergisi tinggi. Lemak, protein, sedal makan. Mereka minum dalam susu, jadi ini minuman sehat. Hmm, sedap sekali. Harga es tebak dan es sanghai 8.000 rupiah, sedangkan es johor 9.000 rupiah. Rasa aneka es di warung ini mampu membuat para pelanggannya jadi ketagihan. Ya, dari semenjak saya kuliah, gak sering kemarin. Warungnya juga rasa coklatnya, susunya juga ya terasa. Ya, sodap lagi tuh. Nah, bagi anda yang tergiur untuk menikmati aneka es gantino, warung es ini buka dari pukul 11 pagi hingga 12 malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!